Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya di channel Denov Jalan-Jalan dan Kuliner Pada video kali ini kita akan melihat suasana di Australia, khususnya kota Sydney dan Melbourne Tonton sampai habis ya, jangan lupa like, share, dan subscribe Ini adalah kita pertama sampai di Sydney Airport, ini suasana airportnya yang cukup ramai Pertama kita berjalan-jalan ke Sydney Harbour Bridge, ini merupakan jembatan yang sangat terkenal di Sydney Dan tempat banyak orang mengambil foto, karena cukup indah pemandangan dengan latar belakang jembatan Harbour Bridge ini Dan kemudian kita melanjutkan ke Sydney Opera House, ini adalah gudung pertunjukan yang memiliki desain yang sangat unik dan ikonik Di kota Sydney, di sekitarnya terdapat banyak tempat makan dan kafe-kafe Dari sana kita berjalan kaki, di sepanjang jalan banyak juga orang berlalu-lalang dan juga tempat-tempat untuk bersantai Kita menuju Harbour, ini merupakan pelabuhan Untuk kemudian ini kita akan naik ke kapal pesiar, karena di sana nanti kita akan disediakan makan siang juga Kapal ini membawa kita berkeliling melihat kota Sydney dari laut Cukup enak ya disini, kita bisa menikmati suasana kapal dan sambil menikmati makanan dan minuman yang tersedia Titik perjalanan kita selanjutnya adalah Bondi Beach Pantai ini sangat terkenal, bahkan memiliki acara tersendiri di National Geographic tentang kehidupan yang kegiatan-kegiatan terjadi di pantai Jangan jalan ke sana ketika nantai lantuan baru, karena sangat ramai ya guys Nah ini dia adalah suasana kota Sydney Sangat tenang ya Dan kemudian tertata rapi, ya tipikal sekali kota-kota besar Dengan gedung-gedung yang tinggi dan menjulang Kemudian kita juga kalau jalan-jalan ke Sydney, nggak lengkap kalau nggak jalan-jalan ke mall ya Di mall kita bisa belanja contohnya sepatu, kemudian juga kelengkapan lain seperti tas-tas untuk dibawa oleh-oleh pulang Di sini tersedia berbagai macam barang dengan harga yang juga mulai dari yang tinggi sampai yang tentunya diskon Nah di sini menyediakan juga makanan kalau kita malam sudah capek ya Di sini makanannya adalah makanan ciri khas Australia dengan kentang biasanya dan juga daging yang dibakar Kemudian kita jalan ke Featherdale White Love Park Untuk mengunjungi hewan-hewan yang khusus atau khas di Australia seperti koala tadi yang sedang tidur Kemudian ada kangguru, ya ini adalah hewan yang hanya ada di Australia Kemudian ada pengwin, pengwin kecil yang juga khas di Australia Ini adalah ular berbisa Dan minatang-minatang ini wombat yang juga hanya ada di Australia dan minatang-minatang lainnya Kemudian kita makan lagi di Katumba, Kanton Palace Ini adalah restoran khas makanan Asia atau khususnya Chinese Memang makanan Asia yang selera atau yang sesuai dengan selera kita adalah makanan Chinese Ini rumah-rumah penduduk di sekitar Katumba Kalau ada yang mau ambil desainnya silahkan ya Rumah-rumah di Australia seperti itu Kemudian kita main-main ke Blue Mountain National Park Blue Mountain National Park ini adalah daerah pegunungan yang sangat luas Dan memiliki dinding-dinding Terima kasih telah menonton! 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 permainan anak-anak yang bisa dinikmati bersama keluarga dari mesting nggak lengkap rasanya kalau enggak berkunjung ke Philip Allen coklat factory ini bukan hanya tempat jualan coklat tapi disini juga ada tempat bagaimana memperlihatkan kepada kita bagaimana proses yang baru-baru terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Oke dari Coklat Factory tadi kita mengunjungi Penguin Parade Ini merupakan tempat untuk kita melihat pertunjukan Penguin yang kembali dari laut untuk masuk ke sarangnya di daratan Pertunjukannya ini sore hari pergantian antara siang ke malam Jadi kita disitu ada tempat duduknya untuk melihat bagaimana Penguin ini kembali ke sarangnya Penguin sangat kecil-kecil khas Australia Malamnya kita makan di Thai City Makanan disini kebanyakan makan Asia adalah kalau tidak Thailand ya Chinese food ya Yang sesuai dengan lidah orang Asia Salah satunya Ying Thai 2 Dan ini ada dependent mau buka coming soon katanya Kemudian kita mengunjungi Captain Cook Cottage Ini merupakan cottage atau rumah daripada Captain Cook Salah satu tokoh yang mengembangkan membuat pembangunan di Australia Dan di sekitar rumah Captain Cook ini Terdapat taman yang sangat indah Taman bunga, pemohonan besar Ini teman bukan tempat ngantri sembako ya Tapi mau ke toilet Inilah dari tamannya tadi Yang cukup luas areanya Dan kalau capek silahkan duduk-duduk di bangku taman ini Sambil nguruk-nguruk kaki yang sudah pegal Bangunan di Melbourne Ada yang terdapat bangunan-bangunan lama Yang besar-besar Dan selanjutnya Inilah adalah suasana kota Melbourne Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya